Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya, kasih sentiamu Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus, Yesus, anugerahmu, anugerahmu selalu baru Tiada berkesudahan Yang percaya Tuhan Yesus, baik tepuk tangan sama-sama Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasihmu Tuhan Yang memberikan nyawa membuat setia kami Thank you Jesus, Hallelujah Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya, kasih sentiamu Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Lopi lagi, katakan Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya, kasih sentiamu Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhan ku Sekali lagi dormir katakan yesus yesus Tuhan ku berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Buat kasih setia-Mu Tuhan Sarakan haleluya Ku selalu bersyukur Mencintamu padaku Tak akan pernah berubah Katakan hatiku percaya Tuhan Hati ku percaya Walau bumi bergocang Gunung-gunung beranjang Namun kasih setia-Mu Tak pergi Yang percaya tepung tangan sawah-sawah Kona sebuah berkekuatan kami Kota benen perlindungan kami Tuhan Yang percaya katakan Tuhanlah kekuatan demas murku Dia gunung batu dan keselamatanku Hanya padamu hatiku percaya Kaulah menara Dan kota penlindungan Dan kota penlindungan Mari umat Tuhan katakan Ku mau selalu bersyukur Mencintamu padaku Tak akan pernah berubah Hati ku percaya Tuhan Hati ku percaya Walau bumi bergocang Gunung-gunung beranjang Namun kasih setia-Mu Tak pergi dari Haleluya Haleluya Kau lah kekuatan demas murku Mari katakan Kau lah kekuatan demas murku Dia gunung batu dan keselamatanku Hanya pada Yesus kami percaya Hanya padamu hatiku percaya Kau lah menara Kau lah menara Kau lah menara Dan kota penlindungan Dan kota penlindungan Mari umat percaya Katakan Ku mau selalu bersyukur Mencintamu padamu Tak akan pernah berubah Hati ku percaya Tuhan Hati ku percaya Walau bumi bergocang Gunung-gunung beranjang Namun kasih setia-Mu Tak pergi dariku Yang percaya Tuhan Yesus ku perkekuatan Kerasanakan Haleluya Tepung tangan Sama-sama Sedang Tepung tangan Hati kami percaya Hati ku percaya Walau bumi berkonca Gunung-gunung beranjang Namun kasih setiapu Tak pergi dari Lopi lagi Umat Tuhan katakan Ku mau selalu mencukup Mencintamu padaku Takkan pernah berubah Hati ku percaya Walau bumi berkonca Gunung-gunung beranjang Namun kasih setiapu Tak pergi dari Kasih setiapu Kasih setiapu Tak pergi dari Kasih setiapu Kasih setiapu Tak pergi dari Tepuk tangan Tengah 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 Mari katakan Tuhan Tengah Kepada engkau Tuhan Buat kasih setiamu Yang luar biasa dalam kehidupan kami Mari dengan mengangkat tangan Ucapan syukur saudara Ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan Buat kasih setiamu Buat kebaikanmu Tuhan Engkau Tuhan yang Setia Yang tak pernah meninggalkan Kami Terima kasih Yesus Mari ucapkan syukur Katakan terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Engkau baik Bagi kami Terima Kasih Tuhan Terima kasih Yesus Tetap engkau Tuhan Yang semua baik Teramat baik Buat setiap Kalau kami hari ini ada Semua karena kasih setiamu Tuhan Apapun keadaan kami Tuhan Yesus Kami percaya Hanya kepada engkau Tuhan Yesus Sebab kasih setiamu Lebih dari hidup Biarlah mulut kami Terus memuliakan Namamu Tuhan Haleluya Kami Sujud Menyembahmu Tuhan Ku Sujud Menyembah Membawa Tawa hatiku kebacamu, oh Yesusku, kau pengharapanku, sumber kekuatanku. Kami sujud menyembah, Tuhan, ku sujud menyembah, membawa hatiku kepadamu. Oh Yesusku, di setiap langkahku, bersamamu selalu. Katakan sama-sama kasih setiamu, Tuhan. Kasih setiamu, tak pernah tinggalkan aku. Kau selalu ada, dalam lembah kelam. Petes air mata, tak kau biarkan, ku berjalan sendiri. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk kembali dan harita Tuhan, saudara. Mari katakan, ku datang padamu, tanda ku berserah kepadamu. Oh Yesusku, kau pengharapanku, sumber kekuatanku. Kami sujud Tuhan, ku sujud menyembah, membawa hatiku kepadamu. Oh Yesusku, di setiap langkahku, bersamamu selalu. Mari nyatakan pujianis sama-sama, saudara katakan. Kasih setiamu, tak pernah tinggalkan aku. Kasih setiamu, kau selalu ada, dalam lembah kelam. Kau selalu ada, dalam lembah kelam. Tetes air mata, tak kau biarkan, ku berjalan sendiri. Kasih setiamu, kasih setiamu, tak pernah tinggalkan aku. Kasih setiamu, kau selalu ada, dalam lembah kelam. Tetes air mata, tak pernah tinggalkan aku. Kau selalu ada, kau selalu ada, dalam lembah kelam. Tetes air mata, tak kau biarkan, ku berjalan sendiri. Kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu. Tak pernah tinggalkan aku, kau selalu ada, dalam lembah kelam. Tetes air mata, tak kau biarkan, ku berjalan sendiri. Kasih setiamu, tak pernah tinggalkan aku. Kasih setiamu, tak pernah tinggalkan aku. Dan kau biarkan, kau biarkan, ku berjalan sendiri. Biarkan musik saya pujian ini. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sama-sama, aku akan berbantu, Tuhan. Bagaimana Allah, kamu berpengkelalkan aku. Kami bersyukur. Sama-sama, kami bersyukur. Tuhan, kami bersyukur. Tak pernah tinggalkan aku. Tuhan, kami bersyukur. selamat menikmati kau setiap Tuhan tiada Allah yang temanimu oh Tuhan tiada kasihmu dicurahkan Tuhan bagi hari ini melawan setiap kami oh hati Raku Tuhan hati Raku yang kami rindukan lebih dari segalanya kasih setiamu tak pernah tinggalkan aku kau selalu ada dalam lemah gelap petes air mata tak kau biarkan ku berjalan sendiri kasih setiamu tak pernah tinggalkan aku kau selalu ada kau selalu ada dalam lemah gelap petes air mata tak kau biarkan ku berjalan sendiri jesus jesus i believe in you jesus i believe in you jesus i belong to you jesus jesus i belong jesus i belong i belong to you to you you're the reason that i live the reason that i sing with all i am with all i am sing i will worship you i will worship you kami menyembah mu Tuhan i will worship you i will worship you i will worship you i will worship you kami menyembah mu Tuhan Yesus i will worship you i will worship you i will worship you kau lawas setiap kami dalam hari ratu mari umat Tuhan lebih lagi katakan i will worship you and i will worship you Lord i will worship you 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 jesus i believe in you jesus i belong Oh, you're the reason that I leave, the reason that I leave, Jesus, I believe in you, Jesus, I belong to you. Oh, you're the reason that I leave, the reason that I leave, with all I am, with all I am. Mari bersama-sama lebih lagi, katakan, Jesus, I believe in you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I leave, the reason that I leave, Jesus, I believe in you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I leave, the reason that I leave, the reason that I leave, with all I am. Katakan layak dipuji di sembah Tuhan, layak dipuji di sembah, kau layak bersama-mu. Tuhan dan selamanya, Raja, atas kau layak bersama-mu. Terima kasih Lebih lagi katakan layak dipuji Layak dipuji Di sekat Kau layak berbahasa Tuhan Kuduskan Raja Raja Ataskalah Raja Namamu besar Terima kasih Jemaah Tuhan sendiri katakan Layak Layak Kami memuji Namamu Tuhan Kau yang layak ditinggikan Tuhan Yesus Namamu besar Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mari angkat tangan sama-sama Kata-kata Layak Layak Dipuji Di sekat Kau layak berbahasa Tuhan Terima kasih Nama-Mu besar, nama-Mu besar, bekal lagi katakan layak Layak, dipuji, disumpah, naulah yang besar Dulu gantan, selamanya raja, ada salah raja, nama-Mu besar, nama-Mu besar Dulu gantan, selamanya raja, ada salah 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 raja Layaklah engkau dipuji dan disembah Sebab daripada mula segala-galanya dan oleh karena kehendak mula Segala sesuatunya ada dan dijadikan Terima kasih kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Yang mau datang ke dalam dunia ini Untuk menebus kami orang-orang yang berdosa Sehingga engkau melayakan kami untuk kelak jadi penghuni surga Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Dan sementara kami hidup di muka bumi ini Ajar kami Tuhan Untuk menghitung hari-hari kami Menebus hari-hari kami sedemikian Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana Pimpin kami dengan firman-Mu Tuntun kami Tuhan Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami Kami mengakui di luar engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Bahkan tanpa Tuhan Sesungguhnya kami juga bukan siapa-siapa Engkau lah Tuhan yang telah membuat hidup ini jadi berarti Terima kasih Tuhan Berkati dengan firman-Mu yang adalah engkau sendiri Biar nama Tuhan dipermuliakan Dan dari tempat ini kami tetap berkata Segala pujian Hormat, kemuliaan, ucapan syukur Layaklah kami kembalikan Buat satu nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan kami Semua percaya siap diberkati Tuhan kita Lebih lagi sama-sama katakan Amen Mari tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang baik Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Puji Tuhan Shalom Bapak Ibu Puji Tuhan Hari ini kita akan belajar sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada saya Bisa minta tolong ditampilkan gambarnya Saya teringat hari itu saya Sedang mendengarkan satu lagu yang berulang-ulang Diciptakan oleh anak Tuhan Memang diedarkan juga secara sekuler Tapi kata-katanya saya percaya diambil dari firman Tuhan Mengenai jalan panjang hidup dia Dan dia berkata di bait yang diulang-ulang tersebut Bahwa garis akhir yang kupandang apapun mereka bilang Dan ini membuat saya terinspirasi pada akhirnya Bapak Ibu Dan Tuhan ajarkan kepada saya penting bagi kita umat Tuhan Untuk memandang garis akhir Ikuti saya garis akhir Saudara yang dikasih oleh Tuhan Mari kita belajar ya Bisa tolong dibantu Next saudaraku Remote-nya tidak fungsi Puji Tuhan Oke Sabar ya Bapak Ibu Yes Oke Baik Buji Tuhan Mari kita baca Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 Satu, dua, tiga Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Firman Tuhan berkata supaya kita fokus kepada garis akhir dalam hidup kita Dan jangan menoleh ke belakang Saudara jangan mengingat-ingat peristiwa-peristiwa masa lampau yang membuat kita menjadi sedih Saudara Yang membuat kita pernah luka hati atau hati kita rasanya sakit Saudara Lupakan yang telah lalu Firman Tuhan berkata Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Setuju bersama-sama katakan Amin Kalau kita naik kendaraan Misalkan mobil saudara Lalu kemudian kita lihat kaca spion belakang terus Apa yang terjadi? Kita gak bisa maju saudara Kaca spion itu sesekali kita lihat boleh Tetapi kita harus fokus ke depan Kalau kita terus lihat kaca spion belakang Maka kita akan ngalami kecelakaan Lupakan hal-hal yang lalu Jangan ingat-ingat hal yang menyedihkan hati saudara Mari kita memandang kepada garis akhir hidup kita Tepuk tangan yang setuju dalam nama Tuhan Yesus Mari berikan sorak-sorai saudara yang dikasih oleh Tuhan Alkitab juga mengajarkan supaya kita fokus kepada tujuan hidup kita Mari kita baca ayat selanjutnya Ayat 14 mari yang terbaca ayatnya di depan Satu dua tiga Dan berlari-lari kepada tujuan untuk apa? Memperoleh hadiah Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Sebenarnya hidup ini sederhana saudara Tapi dosa membuat semuanya menjadi komplikated, sulit dan ngejelimet begitu Dosa membuat semuanya jadi kacau Tuhan berkata lupakan yang telah lalu dan kita harus lari kepada tujuan Fokus kepada tujuan hidup kita saudara Apa sih yang menjadi tujuan hidup kita? Alkitab mengajarkan bahwa berlari-lari kepada tujuan untuk apa? Untuk memperoleh hadiah Ikuti saya Memperoleh hadiah Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus fokus kepada tujuan hidup kita Memperoleh hadiah Dan jelas sekali firman Tuhan berkata Apa hadiah itu? Jadi kita hidup nih saudara Perhatikan pelan-pelan ya Kita hidup Tuhan mau gini Kita fokus kepada garis akhir Lupakan yang lalu Hal-hal yang telah membuat saudara sedih, kecewa, luka hati saudara Sebab itu tidak akan membuat kita maju saudara Dan kita maju ke depan untuk fokus kepada tujuan hidup kita Tujuan hidup kita adalah memperoleh hadiah Ikuti saya Memperoleh hadiah Dan apakah hadiah itu? Alkitab mengajarkan bahwa hadiah itu adalah panggilan sorgawi dari Allah Hari ini firman Tuhan tidak berpanjang-panjang Jadi saudara mari fokus baik dan dengarkan Saudara pasti diberkati Apa itu panggilan sorgawi yang menjadi hadiah dalam hidup kita? Yesaya 42 ayat 6 menjelaskan tentang panggilan sorgawi ini Mari yang masih terbaca ayatnya bantu saya baca di depan ya Satu, dua, tiga Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan Telah memegang tanganmu Lanjut ayat sebelah sininya Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia Lebih kuat Menjadi terang untuk bangsa-bangsa Untuk membuka mata yang buta Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan Dan untuk mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam rumah penjara Mari perhatikan panggilan sorgawi ini Pertama-tama saudara dan saya harus mengerti bahwa tujuan hidup kita adalah dengan maksud penyelamatan Ikuti saya Penyelamatan Saudara dan saya hidup di muka bumi ini Tuhan mau menyelamatkan kita Meninggalkan kehidupan dosa yang lama dari gelap kepada terangnya yang ajaib Itu adalah panggilan sorgawi Dan bagi setiap manusia sederhananya Kalau dia menerima hadiah yang besar ini Yaitu Yesus Kristus Tuhan datang ke dalam dunia mati Bagi kita orang yang berdosa Maka dia memperoleh kasih karunia Hadiah sebesar apapun Kalau orang tersebut tidak mau menerimanya Maka tidak ada gunanya sama sekali Setuju? Katakan amin Yesus Kristus Tuhan menjelma jadi manusia Itu adalah hadiah yang terbesar Kita harus fokus kepada tujuan hidup kita Bahwa kita diselamatkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita Yang sudah mengerti tolong sorak-soraknya lagi yang kencang Buat Tuhan kita yang baik Dan sementara kita hidup di muka bumi ini Kita harus percaya bahwa Tuhan itu telah memegang tangan kita Karena Tuhan telah memegang tangan kita Maka seharusnya kita tidak boleh takut Kita tidak boleh khawatir Sebab Tuhan memegang tangan kita Dan Tuhan menegaskan bahwa bukan cuma aku sekedar memegang tanganmu Aku ini adalah Tuhan yang membentuk engkau Tuhan yang menjadikan kita Itulah sebabnya kita dikatakan oleh firman Tuhan Supaya kita jangan khawatir tentang hidup ini Tuhan memegang tangan kita Ada orang bijak di bumi ini dia bilang Untuk anak-anak Tuhan memang dibedakan dengan anak-anak dunia ini Dunia bisa mengalami resesi Tapi anak Tuhan tetap resepsi Ayo yang percaya suara-suaranya dulu yang kencang Buat Tuhan kita yang baik Dan panggilan surgawi ini Kalau saudara nangkap Ini adalah yang terpenting dalam hidup kita Kita diselamatkan Dan sementara kita hidup sekali lagi Jangan takut Tuhan berkata Aku telah memegang tanganmu Akulah yang membentuk engkau Itulah sebabnya saudara Panggilan surgawi ini sangat penting bagi umat manusia Tetapi sayang sekali Tidak setiap orang mau menerima hadiah yang besar ini Kalau mereka tidak mau menerimanya Maka mereka tidak akan mendapatkannya Doa dan kerinduan yang Tuhan taruh di hati saya Tuhan masih ada di gereja ini Dan biarlah kita memastikan keluar dari tempat ini Kita sudah diselamatkan Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Berikan suara-suara dulu yang mengerti saudara Ayo berikan suara-suara dulu yang mengerti saudara Kalau orang sudah diselamatkan ciri-cirinya Dia tahu kemana dia pergi setelah dia mati Saudara Dan maksud Tuhan dalam panggilan surgawi ini Selain kita diselamatkan Tuhan tidak mau kita egois Tuhan tidak mau kita fokus kepada diri kita sendiri terus saudara Tuhan mau kita menjadi terang untuk bangsa-bangsa Ikuti saya Menjadi terang Ayo yang kuat Menjadi terang Untuk bangsa-bangsa Jadilah berkat saudara Blessed to be a blessing Atau bahasa kerennya Blessed to blessed saudara Jadilah berkat bagi banyak orang Dimanapun kita berada Jangan malu-malu mempertontonkan Kristus ada di dalam hidup kita Jangan malu-malu berdoa Waktu makan saudara Jangan malu-malu menunjukkan Bahwa kita adalah anak Tuhan Sebab Tuhan bilang begini Kalau kita malu Menceritakan Atau bersaksi Memuliakan Tuhan Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Maka anak manusia Yaitu Yesus Kristus Tuhan Juga kelak akan malu Mengakui kita di hadapan Bapak di sorga Biarlah dunia melihat Memang ada terang di dalam hidup kita Itulah sebabnya kita tidak bisa Melakukan seperti orang dunia lakukan Kalau orang dunia lihat kita Mereka akan lihat kita berbeda Kenapa? Karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap Kita diajakin mabuk-mabuk Sampai tidak karu-karuan Kita tidak mau Kita diajak nonton film porno Kita tidak mau Kita diajak dosa-dosa yang lain Kita tidak mau Kenapa? Karena kita hidup di dalam terang Dan kita berbeda Kalau kita di kantor Atau di tempat usaha Bahkan dalam pelayanan Kita tidak ada bedanya Dengan orang dunia ini Maka mereka akan berkata Lu dan saya sama saja Mabuk-mababuk Nonton film porno Menonton film porno Ngomong sembarangan Yang ngomong sembarangan Lu lakukan dosa yang sama Sama gue Gue ngerokok Lu juga ngerokok Lu lakukan hal yang buruk Gue juga lakukan hal yang buruk Dan dia lihat Tidak ada bedanya Bedanya cuma satu Kalau minggu lu ke gereja Kalau hari lain Gue ke tempat ibadah yang lain Cuma itu Tapi hidupnya sehari-hari Tidak ada terang di dalam dia Saudara Kalau sekolah nyontek Menyontek Kalau kerja ya korupsi Ya korupsi Ngambil barang kantor Yang ngambil barang kantor Cheating ya cheating Nipu ya nipu Dan tidak ada bedanya Saudara Alkitab mengajarkan Supaya kita menjadi terang Untuk bangsa-bangsa Pertanyaan sederhananya Apakah orang satu kantor kita Sudah tahu bahwa kita Kristen Apakah pegawai-pegawai Yang kerja sama kita Mereka tahu Oh bos saya Kristen Apakah mereka tahu Kalau kita makan Kita selalu berdoa Dan kalau doa Kita tutup dalam nama Tuhan Yesus Bukan sekedar dalam nama Tuhan Semesta alam Tidak saudara Tapi dalam nama Yesus Kalau orang-orang sekitar kita Sudah tahu tentang hal itu Biarlah kita menjadi berkat Bagi banyak orang Aminnya cuma satu orang Saya berdoa semua berkata Yang mau jadi berkat Tolong sorak-soranya Yang kenceng sekarang Buat Yesus Kristus Tuhan kita yang baik Itulah panggilan Sorgawi Saudara Bebaskan mereka Yang ditahan oleh Kuasa gelap Bebaskan mereka Yang terikat Saudara Iblis itu Sudah dikalahkan Seringkali Kita terkecoh Dengan yang namanya Peperangan rohani Dan kita berpikir Kita harus perang lagi Mengalahkan Iblis itu Saya mau kasih tahu Iblis itu Sudah dikalahkan Oleh kematian Yesus Kristus Tuhan kita Di atas kayu salib Kalau kita melakukan Peperangan rohani Kita hanya Dikler Saudara Memberitahukan Memploklamirkan Bahwa Iblis itu Sudah kalah Dan dia pasti Lari dari hadapan kita Kalau kita Tunduk kepada Allah Seringkali kita Berpikir Iblis belum kalah Sehingga kita Lakukan peperangan Rohani Seakan-akan Kita yang Mengalahkan Iblis itu Tidak Saudara Dia sudah Dikalahkan Bagian kita Hanya memploklamirkan Saja Setuju Mengerti Katakan Yes Kalau Iblis itu Ada bercokol Di rumah orang Di hidup Seseorang Seperti dia Dalam rumah Tahanan Maka kita Perlu datang Menghadirkan Terang Dan Sederhananya Kalau terang Hadir Gelap Pasti Sirna Hanya Saudara Berkata Roh jahat Iblis Apapun Engkau Bentuknya Engkau Sudah Dikalahkan Oleh Yesus Kristus Tuhan Kami Dan Sekarang Dalam Nama Tuhan Yesus Keluar Maka Maka Dia Wajib Keluar Saudara Yang Percaya Tolong Sorak-soraknya Yang Kenceng Buat Tuhan Kita Yang Baik Anak Ini Mengalami Banyak Hal Yang Melukai Hati Dia Mengingat Ingat Masa Yang Lampau Membuat Dia Seringkali Dikuasai Oleh Kuasa Kegelapan Dan Hari Itu Malam Saya Diinfokan Bahwa Dia Sedang Dalam Posisi Kesurupan Dan Sudah Mengambil Benda Tajam Untuk Melakukan Hal Yang Buruk Kepada Tubuhnya Sendiri Dan Malam Itu Memang Cukup Mencekam Saudara Lalu Kemudian Kami Suami Istri Datang Dan Kami Lihat Anak Itu Jatuh Belas Kasihan Melihat Bagaimana Roh Jahat Itu Menguasai Dia Sedemikian Rupa Dan Matanya Sudah Kebalik Begitu Dan Sudah Meracau Tidak Jelas Dan Singkat Cerita Ada Beberapa Kawan Yang Menyanyikan Lagu-lagu Rohani Keluarga Sudah Nangis Melihat Keadaan Gadis Kecil Ini Saudara Lalu Kemudian Saya Mau Berdoa Dalam Nama Tuhan Yesus Tapi Suaranya Terlalu Bising Karena Terlalu Banyak Yang Bersuara Jadi Saya Minta Kepada Kawan-kawan Mohon Maaf Tolong Berhenti Sebentar Tolong Berhenti Sebentar Lalu Tangisan Berhenti Musik Juga Berhenti Nyanyikan Lagu-lagu Juga Berhenti Bukan Saya Tidak Menghargai Bukan Saudara Tapi Saya Percaya Setan Iblis Roh Jahat Weh Gombel Apapun Bentuknya Dia itu Tidak Budek Saudara Jadi Kami berdua Deketin Anak Gadis Ini Dan Kami Hanya Bilang Bahwa Iblis Sudah Dikalahkan Roh Jahat Iblis Roh Jahat Engkau Sudah Dikalahkan Oleh Kematian Yesus Tuhan Kami Di Atas Kayu Salib Lalu Dia Diam Saudara Dan Kami Terus Memproklamirkan Bahwa Dia memang Sudah Kalah Yesus Kristus Tuhan Kami Sudah Menang Dan Sekarang Dalam Nama Tuhan Yesus Engkau Keluar Lalu Saya minta Air Dalam Nama Tuhan Yesus Saya kasih Dia Minum Saudara Dan Dia Minum Dan Seketika Itu Juga Roh Jahat Itu Kabur Saudara Karena Memang Dia sudah Dikalahkan Berikan Tepuk Tangan Seorang Yang Kencang Buat Tuhan Kita Yang Baik Kurang Kuat Ayo Lebih Meriah Lagi Tepuk Tangannya Ini Bukan Kisah Masa Lampau Ini Kisah Baru-baru Ini Saudara Dia Dipulihkan Sedemikian Rupa Dan Sampai Hari Ini Tidak Pernah Kesurupan Lagi Sesederhana Itu Saudara Kalau Terang Itu Ada Dalam Kita Hadirkan Terang Kalau Terang Itu Hadir Maka Gelap Pasti Sirna Tidak Akan Ada Perlawanan Sedemikian Rupa Kalau Kita Ini Percaya Tuhan Memegang Tangan Kita Tuhan Yang Bentuk Kita Dan Kita Harus Lepaskan Mereka Saudara Setiap Karunia Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Pergunakan Itu Untuk Memuliakan Nama Tuhan Hari Itu Karyawan Itu Datang Dipanggil Sama Bosnya Bosnya Minta Supaya Karawan Ini Didoakan Karena Hidupnya Seperti Gelombang Naik Turun Naik Turun Dan Turun Itu Sampai Habis Begitu Saudara Waktu Saya Berhadapan Dengan Dia Mengaku Kristen Dia Sering Lihat Debat Agama Di Youtube Tetapi Dari Dasar Hati Saya Saya Tahu Dia Belum Diselamatkan Lalu Saya Tanya Tentang Keselamatan Dan Saudara Kalau Saudara Hadir Hari Itu Bersama Dengan Saya Saudara Pasti Meneteskan Air Mata Karena Di Ruangan Itu Ada Kehadiran Yang Begitu Kuat Yang Berbicara Tentang Kasih Tuhan Hari Itu Dia Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatnya Dia Dilepaskan Saudara Ayo Tepuk Tangan Lagi Kali Ini Bersorak Sorai Lebih Meriah Lagi Bagi Tuhan Kenapa Kita Harus Bergembira Kalau Satu Orang Diselamatkan Sebab Surga Bersuka Cita Kalau Satu Orang Diselamatkan Saudara Kalau Saudara Dengar Berita Orang Diselamatkan Saudara Biasa Biasa Saja Maka Harusnya Kita Mengoreksi Hidup Kita Adakah Yang Salah Dalam Hidup Kita Kalau Malekat Aja Bersuka Cita Surga Bersuka Cita Kita Wajib Bersuka Cita Beritakan Injil Keselamatan Itu Saudara Beritakan Injil Keselamatan Hari Hari Terakhir Ini Saya Sedang Melihat Tayangan Youtube Dari Orang Israel Yang Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Yang Menyebut Dirinya Dikenal Dengan Nama Messianic Jews Saudara Nanti Boleh Buka Youtube Sengaja Saya Umumkan Saya Tahu Ini Ditayangkan Juga Secara Online Youtube Itu Channel Bernama The King Is Coming Saudara Akan Lihat Bagaimana Mereka Dengan Begitu Beraninya Memberitakan Injil Kepada Orang-orang Israel Dan Mereka Dianiaya Saudara Bahkan Ada Seorang Wanita Lagi Beritakan Injil Dia Kepalanya Digebuk Pakai Tas Saudara Tapi Mereka Tidak Menyerah Ada Yang Didorong Dari Panggung Kecil Sampai Dia Berteriak Saudara Ada Yang Diludahi Ada Yang Dipukul Tapi Mereka Masih Memberitakan Injil Kepada Bangsa Israel Yang Alkitab Tulis Bangsa Yang Tegar Tengkuk Saudara Lalu Bagaimana Dengan Kita Di Indonesia Tergerak Kati Saudara Atau Saudara Masih Merasa Nyaman Karena Aku Dilindungi Ada Di Indonesia Jangan Pikir Demikian Saudara Justru Berpikirlah Apakah Ada Kehendak Tuhan Sehingga Saya Tinggalnya Di Kota Bandung Ini Berapa Banyak Lagi Yang Harus Saya Menangkan Bagi Yesus Kristus Tuhan Saya Berdoa Dalam Nama Tuhan Yesus Saudara Menangkap Panggilan Sorgawi Ini Sebab Ini Adalah Tujuan Hidup Kita Dan Jangan Pernah Lupa Saudara Hidup Ini Adalah Seperti Sebuah Pertandingan Rasul Paulus Memberikan Pesan Pesan Terakhir Kepada Anak Rohaninya Yang Bernama Timotius 2 Timotius 4 Ayat 7 Aku Telah Mengakhiri Pertandingan Yang Baik Aku Telah Mencapai Garis Akhir Dan Aku Telah Memelihara Iman Jadi Hidup Itu Ternyata Adalah Pertandingan Saudara Dan Pertandingan Ini Bukan Pertandingan Sembarangan Alkitab Tulis Pertandingan Yang Baik Artinya Kalau Ada Pertandingan Yang Baik Ada Pertandingan Yang Tidak Baik Saudara Apa Yang Dimaksud Pertandingan Yang Baik Pertandingan Yang Baik Adalah Pertandingan Yang Dijalani Oleh Seseorang Manusia Yang Seturut Dengan Firman Tuhan Kalau 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 Dalam Hidup Ini Dia Tidak Melakukan Seturut Dengan Firman Tuhan Maka Dia Tidak Menghasilkan Atau Mengakhiri Pertandingan Yang Baik Dalam Hidup Dia Alkitab Mengajarkan Saudara Matius 7 Ayat 21 Bukan Setiap Orang Yang Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Yang Akan Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Melainkan Dia Yang Melakukan Kehendak Bapak Pelaku Yang Di Sorga Bukan Cuma Pendengar Yang Baik Tapi Juga Pelaku Firman Saudara Itu Yang Terpenting Mari Kita Belajar Lagi Saudara Perhatikan Tentang Video Singkat Ini Bagaimana Orang Ini Sepertinya Baik Baik Saja Tapi Dia Tidak Melakukan Firman Tuhan Mari Kita Perhatikan Video Singkat Ini Dia Banyak Memberikan Sumbangan Sosial Saudara Dan Tidurnya Satu hari Itu Sepuluh Jam Permalam Supaya Dia Bugar Fit Dan Sehat Dia Makan Makanan Sehat Karena Selera Humurnya Tinggi Pasti Dia Disukai Punya Banyak Kawan Bers Tidur Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Waktu saudara lihat salah satu anggota keluarga saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Alkitab mengajarkan kita harus memelihara iman, ikuti saya pelihara iman. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima makota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Alkitab mengajarkan, perhatikan saudara, Tuhan tidak pernah cari juara satu, juara dua, juara tiga. Tidak. Tetapi Tuhan cari orang yang mau menyelesaikan pertandingan hidup dia, pertandingan yang baik itu. Dan untuk itu ia harus tahan uji saudara. Pelihara iman dia sebelum nanti kelak dia menerima makota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada kita yang mengasihi dia. Pelihara iman saudara. Waktu saudara sedang ngalami ujian masalah, persoalan, problem, bertahan saudara. Ikuti saya, bertahan. Saudara jangan menyerah, bertahan saudara. Alkitab mengajarkan tentang hal ini, bagaimana caranya kita bisa bertahan di tengah-tengah masalah, persoalan yang terjadi. Nanti saudara baca Matthew 7 ya, saya hanya ambil dua ayat saja. 25 dan 26. Ayo bantu saya baca ayat ini. 1, 2, 3. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rupu sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ada dua jenis orang yang Alkitab ajarkan saat itu. Satu orang membangun rumah di atas batu, yaitu mereka yang dengar firman Tuhan dan melakukannya. Satu lagi hanya mendengar firman Tuhan, tapi dia tidak melakukannya. Jadi kisah ini berbicara tentang orang Kristen, saudara. Karena dua-duanya pasti ke gereja. Satu dengar, satu lakukan. Satu dengar, satu tidak lakukan. Sepertinya sama, sama-sama dapat hujan. Berbicara soal berkat. Tetapi tidak lama problem datang. Banjir, saudara. Karena banjir itu masalah. Jakarta berapa hari lalu banjir. Saya orang Jakarta dan itu masalah, saudara. Dan banjir masalah ini menjadikan satu tolak ukur, saudara. Apakah orang tersebut tahan uji atau dia tidak tahan uji? Yang membangun rumah di atas batu, waktu banjir tekanan problem, masalah datang. Dia rumah kehidupannya tetap berdiri tegak karena dia dengar firman Tuhan dan dia lakukan firman Tuhan. Begitulah hidup dia. Tetapi yang satu ini hanya mendengar saja. Mungkin kalau lagi kebaktian dia angguk-angguk kepala. Bagus nih firmannya. Haha lucu, gue senang. Haha, wow bagus nih pembicaranya. Tapi dia tidak lakukan firman Tuhan. Sia-sia, saudara. Sehebat-hebatnya seorang hamba Tuhan. Tetap Tuhan yang terhebat. Kami cuma alatnya saja. Kalau saudara dilawat Tuhan, disembuhkan. Saudara merasakan kehadiran Tuhan. Itu bukan karena hebatnya sang pendeta. Tapi karena Tuhan sangat sayang kepada saudara dan keluarga saudara. Tepuk tangan dulu yang sudah mengerti sekarang. Ayo tepuk tangannya yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Jadi jangan cuma dengar firman Tuhan. Tapi lakukan, saudara. Kalau kita melakukan, itu sepertinya rumah kita dibangun di atas batu. Tetapi kalau hanya pendengar yang baik, seperti rumah kehidupan dibangun di atas pasir. Waktu masalah datang, dia hilang, saudara. Dia hanyut. Bahasa Alkitabnya bisa jadi dia murtad, saudara. Karena problem masalah datang, membuat dia undur dari Tuhan. Dulu begitu cinta mati sama Tuhan. Sekarang mulai separoknya. Lama-lama 25 persen. Lama-lama tinggal 10 persen. Lama-lama gak usah ke gereja juga gak apa-apa. Gak usah pelayanan juga gak apa-apa. Orang itu diuji dengan problem dan masalah. Kalau dia adalah orang yang tahan uji, maka artinya dia membangun rumah hidup dia. Tidak di atas pasir, tapi di atas batu yang kokoh itu. Beberapa menit terakhir ini, saya mau kasih tahu bagaimana kita membelihara iman kita. Setialah dalam perkara kecil. Siapa yang setia dalam perkara kecil? Tuhan bisa memberikan kepada dia tanggung jawab dalam perkara besar. Tapi kalau dia tidak setia dalam perkara kecil, bagaimana bisa dia dipercayakan dalam perkara-perkara yang besar? Uang itu perkara kecil di mata Tuhan. Besar di mata manusia. Tetapi di mata Tuhan uang itu perkara yang kecil. Dalam pelayanan, contoh saja. Menjadi asyir atau penyambut tamu, mungkin bagi orang yang melayani, oh itu perkara kecil. Kalau kotba di depan itu perkara besar. Sekali lagi, itu sebuah kesalahan besar saudara. Karena di mata Tuhan tidak peduli yang di atas mimbar maupun yang di bawah mimbar. Tuhan melihat hati orang itu. Waktu dia melayani Tuhan, saudara. Saudara pernah dengar yang namanya penginjil Billy Graham? Bagaimana dia hari itu menerima kasih Tuhan. Dia datang sebagai orang muda hari itu dibawa oleh seorang temannya yang menjadi terang bagi Billy Graham dan rindu bukan cuma dia diselamatkan, tapi teman baiknya yang bernama Billy ini. Pemuda ganteng tinggi, pemain basket, saudara. Idola bagi banyak gadis juga pada zamannya. Akhirnya kerinduan itu membuat dia menjadi terang bagi anak muda yang namanya Billy Inning. Lalu dia dibawa dalam sebuah ibadah yang cukup besar hari itu. Dan apa kesaksian Billy Graham yang pernah saya baca, yang saya tahu, saudara. Dia hadir di tempat ibadah itu, dia orang asing. Karena dia belum jadi Kristen dan dia belum diselamatkan. Tapi asyir yang menyambut dia, menyambut dengan begitu ramah. Dalam pelayanan mungkin kita cuma bilang, ah hanya seorang asyir. Tapi bagi seorang yang bernama Billy, tidak demikian. Waktu dia disambut dengan begitu ramah, welcome home, selamat datang. Dan dia merasakan kasih yang dialirkan waktu seseorang itu menyambut dia dengan ramah. Dan Billy Graham yang tadinya merasa asing, Billy muda ini. Dia tadinya merasa asing, tiba-tiba dia merasa, this is my home. Ini rumah saya. Dan dia dengar firman Tuhan, pendeta yang di depan mengajarkan firman Tuhan. Saya sampai lupa nama pendeta ini karena tidak seterkenal Billy Graham. Tetapi dia menyampaikan firman Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dan waktu kasih Tuhan dialirkan. Hari itu, saudara, Billy Graham, dia buka hatinya. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Tidak banyak orang tahu, anak muda yang bernama Billy yang datang hari itu. Kelak dikenal sebagai penginjil di seluruh dunia. Bahkan dihormati oleh banyak presiden di dunia ini, saudara. Beliau sekarang sudah meninggal. Dan sebelum beliau meninggal, beliau berkata, Nanti kalau ada orang bilang Billy Graham mati, saudara jangan percaya. Billy Graham tidak mati. Dia bilang begitu sebelum meninggal. Saya, Billy Graham bilang, saya hanya pindah alamat saja. Saya tidak mati. Saya pindah alamat saja. Jadi jangan percaya kalau orang bilang Billy Graham mati. Tidak, Billy Graham hidup. Dia hanya pindah alamat saja. Itu iman dia, saudara. Kita ini di dunia, kalau masa hidup kita di dunia selesai, orang-orang berkata, dia mati. Tapi di mata Tuhan tidak, dia hidup. Cuma pindah alamat saja. Sekarang alamatnya ada di surga, saudara. Kalau seandainya Asyir yang menyambut Billy Graham itu berkata, Anak muda ini terlalu jangkung, terlalu ganteng. Waduh, ngapain lagi dia kemari? Jangan-jangan mau ngeliat-ngeliat wanita-wanita. Gadis-gadis. Lalu kemudian Billy Graham dicuekin, maka tidak ada Billy Graham zaman yang kita kenal sekarang ini. Karena dia merasa tertolak, karena Asyirnya bertingkah laku sembarangan. Tetapi Asyir ini syukur kepada Tuhan. Dia setia dalam perkara kecil. Dan itu menarik hati Billy Graham. Setialah dalam perkara kecil. Setialah dalam perkara kecil, saudara. Akhirnya, kalau di jalur pertandingan yang baik, jangan keluar dari jalur, saudara. Kalau orang berkata, sudah lalu ngapain lu terlalu ekstrim, udah keluar jalur, udah terlalu fanatik, udahlah keluar jalur. Jangan, saudara. Tetaplah di jalur pertandingan yang baik. Jangan ikut-ikutan dengan orang dunia ini. Tapi terus fokus kepada panggilan surgawi. Setuju katakan, amin. Dan akhir kata, saudara. Ibrani 12 ayat yang pertama berkata, Karena kita mempunyai banyak saksi. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar. Kita ini punya banyak saksi. Waktu kita hidup di muka bumi ini, saudara. Saksi itu pertama adalah roh saudara sendiri. Yang kedua, Iblis, setan, roh-roh, jahat, tahu apa yang kita lakukan. Mungkin keluarga saudara yang lain, saudara sekandung mungkin tidak tahu. Orang tua tidak tahu. Tapi Iblis, setan, roh-jahat, tahu, saudara. Yang ketiga, malaikat-malaikat di sorga tahu apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Yang keempat, Tuhan di sorga adalah Tuhan yang maha tahu. Tidak ada yang pernah luput dari pandangannya. Dan jangan lupa, tanah mencatat, saudara. Selama saudara menginjak tanah, tanah mencatat apa yang saudara lakukan selama saudara di muka bumi ini. Tanah mencatat, Pak. Iya. Waktu kain membunuh Habel, tanah berteriak kepada Tuhan. Karena tanah mencatatnya, saudara. Setiap perbuatan kita, entahkah baik, entahkah itu jahat, akan dipertanggungjawabkan kelak pada hari penghakiman. Ada banyak saksi. Jangan bilang, shhh, gak ada yang tahu. Orang gereja juga gak tahu. Tuhan tahu, saudara. Problemnya, kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Kita tidak tahu masa depan kita. Satu-satunya yang bisa mengubah masa lalu kita adalah Tuhan semesta alam, yaitu Yesus Kristus namanya. Tuhan bilang, mari berperkara dengan aku, sekalipun dosamu, merah seperti kirmisi. Artinya merah yang gak bisa diapus sama sekali, saudara. Tuhan bilang, aku jadikan putih. Seperti putihnya bulu domba. Artinya putih banget, domba-domba pada masa itu, saudara. Satu-satunya yang bisa mengubah masa lalu kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Itulah sebabnya kita lebih baik percaya kepada dia yang mengasihi kita. Katakan amin. Dan masa depan kita gak tahu, tapi Tuhan ada di masa depan kita, saudara. Jadi, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebab masa lalu dia dosa-dosa yang lama itu, bukan cuma sekedar dihapus oleh Tuhan, tapi Tuhan melupakannya. Sehingga kelak waktu penghakiman, mungkin kita nangis dan berkata, Tuhan aku orang berdosa, aku pernah jahat ini dan itu. Lalu Tuhan tersenyum dan berkata, dosa yang mana? Pelanggaran yang mana? Tuhan kan banyak saksi, tanah mencatat. Lalu Tuhan bilang, aku tahu, tapi aku sudah hapus, dan aku sudah lupakan. Dan hari itu Tuhan berkata, hambaku yang baik dan setia, mari masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari kita tundukkan kepala dengan sikap hormat di hadapan Tuhan. Saya undang pemain musik untuk bantu saya. Saya minta kunci D, Pak. Piano dengan string saja terlebih dahulu. Suara keyboardnya kecilin sedikit, Pak. Kalau saudara tidak keberatan, saya mau jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Mari katakan dari hatimu. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan nyanyi buat orang lain, saudara. Nyanyi buat dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Layani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Mari tutup matamu, Bapak Ibu. Sementara piano dengan string dipet saja, Pak. Mari tutup matamu dengan sungguh hati. Hari-hari ini saya sedang melihat revival di banyak tempat. Mungkin saudara tidak memperhatikannya, tapi di seluruh dunia sedang ada lawatan Tuhan. Bahkan di antara orang-orang Israel sendiri. Berapa hari kemarin baru saja retret. Dan di antara anak-anak SMP itu ada yang non-Kristen. Cara sembahyangnya beda, cara hidupnya beda. Tapi kalau saudara hadir di retret itu, saudara akan penuh dengan air mata. Hari itu ada lagi pertobatan jiwa-jiwa. Anak SMP itu dia mengangkat tangannya. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Bahkan acara sudah selesai pun dia masih dilawat oleh Tuhan. Hari ini, saudara, jangan berdiam diri. Engkau hidup karena Tuhan punya sebuah tujuan yang mulia. Panggilan sorgawi. Angkat tangan dan angkat hati, saudara. Sebagai tanda, saudara, respon dengan firman Tuhan. Hidup ini adalah sebuah pertandingan. Dan biarlah kalau hari-hari akhir itu tiba. Engkau sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Finishing well. Dan ada tangan terulur dari surga yang berkata. Hambaku yang baik dan setia. Mari masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau saudara ada dosa dan kesalahan. Rendahkan diri, saudara, dihadapan Tuhan. Alkitab berkata ada banyak saksi. Tapi waktu kita merendahkan diri. Dan berkata, Tuhan, saya salah. Ampuni saya. Saya mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Garis akhir yang kupandang. Tidak peduli apa kata orang. Yang penting apa kata Tuhan. Maka saudara akan maju. Dan tunaikan tugas pekerjaan dan pelayananmu. Layanilah generasimu. Hidup jadi berkat bagi banyak orang. Setia dalam perkara kecil. Dengar dan lakukan firman Tuhan. Sedapat-dapatnya. Kalau ada kesalahan, rendahkan diri lagi. Katakan Tuhan, ampuni saya. Setelah itu bangkit lagi, maju lagi. Lupakan hal-hal yang lalu. Yang membuat saudara sedih, luka, kecewa, khawatir. Dan selanjutnya, maju ke depan. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita di masa depan. Angkat tangan saudara. Kalau saudara mau respon firman Tuhan dengan baik. Taruh tangan kiri di hatimu. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ayo nyanyi selagi. Mari jemaat katakan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Kalau saudara datang dengan istri yang kau kasihi dengan suami. Yang kau kasihi dengan keluarga yang kau kasihi. Pegang tangan mereka. Pastikan mereka juga sudah selamat, saudara. Dan biarlah kita jadi terang sama-sama. Angkat tangan orang yang kau kasihi. Tetap gandengan tangan tinggi-tinggi. Sekarang saudara ambil waktu berdoa sejenak untuk dia yang kau kasihi. Berdoa sejenak, saudara. Katakan terima kasih buat suami yang baik. Ayah bagi anak-anak. Terima kasih buat istri yang baik. Yang mengasihi keluarga. Ayo saudara doa. Terima kasih buat papa mama. Ajar kami terus menghormati mereka. Supaya kami lanjut umur kami. Diberkati di tanah ini. Saudara doa buat anak-anak. Ampuni kesalahan, pembangkangan, kenakalan mereka. Biar mereka juga diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara doa, doa, saudara. Doa, 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 doa. Mulai dari doa lebih dulu. Sekarang angkat tangan orang yang kau kasihi tinggi-tinggi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Tuhan, Tuhan lihatlah setiap tetes air mata bilasan. Lihat setiap hati yang terbuka Tuhan. Berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkat. Mari sekarang tepuk tangan sekuat yang bisa kita beri bagi Tuhan. Ayo tepuk tangan katakan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkat. Mari sekali lagi dia percaya katakan. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi. Tuhan, pakailah hidupku selagi. Sudah jadi berkat. Beri kata tangan buat Tuhan, Yesus. Haleluya, terima kasih buat firmamu Tuhan. Mari menerahkan firmamu dalam setiap hati anak-anakmu Tuhan di tempat ini. Biar aku dapati umatmu di tempat ini. Bukan hanya menjadi penengar Tuhan, tetapi menjadi umatmu yang setia melakukan firmamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, ucapan syukur kami. Kami yang mempersembahkan kormat syukur yang terbaik. Hanya bagi hormat kemuliaan, amuliaan, amuliaan, amat Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Silahkan duduk kembali, saudara. Mari siapkan hati kita yang mempersembahkan yang terbaik. Buat Tuhan kita, siap silahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam persembahan. Ya, sudah menerima amplop persembahan semuanya? Baik, semuanya. Bapak-bapak saudara bisa langsung memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang di depan. Dan ada beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan, bapak-bapak saudara. Ibadah Jumat Agung akan diadakan hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024. Diadakan dua kali ibadah pada pukul 7.30 dan pukul 10 dengan pembicara pendeta Daniel May Langkai. Doa pengurus dan aktivis diadakan pada hari Senin, 25 Maret 2024 pada pukul 18 bertempat di tempat ini. Ibadah Yud diadakan setiap hari Sabtu pukul 16.30 dengan tema Finishing Well dengan pembicara Bapak PDM Daniel. Ibadah Revival Movement sebentar sore, jadi bapak saudara bisa kembali hadir mungkin atau membawa saudara atau teman-temannya untuk hadir dalam Revival Movement hari ini pada pukul 5 sore. Ya, bertempat-tempat ini dengan pembicara Bapak Merita Surya di Sunarko. Ibadah Raya Hari Minggu 14 April 2024 dengan pembicara Pastor Geren Lomendong diadakan dua kali ibadah pada pukul 7.30 dan pukul 10. Dan kita akan sementara menyaksikan sebuah klip dari Sekolah Minggu dan ibadah Revival Movement. Siap silahkan. Terima kasih telah menonton! 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 I am the God that healeth Thee, I am the Lord, Your healer, and I sent my word, and I healed Your disease, I am the Lord, Your healer. This is God's word, it's His promise, in Exodus 15 verse 26, He says, I am the God that healeth Thee, in Psalm 107 verse 20, He sent His word and healed us, the Bible says His word will not return void, but it will accomplish the purpose for which it is sent. God's word, in the name of Jesus, is more powerful than cancer, heart disease, or any disease that you can name today. So let's put His word on our lips, and let His healing come to us, as we sing it to Him. You are the God that healeth me. Let His healing come as we sing it, Psalm 107. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. Mari bapak saudara kita bangkit berdiri, kita mengakhiri baklian pada pagi hari ini. Kami memuji kebesaranmu, Ajaik Tuhan, Ajaik Tuhan. Mari sekali lagi kami memuji kebesaranmu. Ajaik Tuhan, Ajaik Tuhan, Ajaik Tuhan. Mari sekali lagi kami memuji kebesaranmu, kami memuji kebesaranmu. Ajaik Tuhan, Ajaik Tuhan, Ajaik Tuhan, kami memuji kebesaranmu. 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 Mari angkat tangan dan angkat hati di hadapan Tuhan Demikianlah firman berkat Tuhan Sekiranya engkau baik-baik mendengarkan firman yang disampaikan kepadamu pada hari ini Dan engkau melakukannya dengan setia Maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan mengejar kehidupanmu Diberkatilah engkau waktu engkau masuk, waktu engkau keluar Apa yang engkau lakukan dijadikan Tuhan berhasil Hidupmu naik dan bukan turun Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor Umur panjang di tangan kananmu Kekayaan kehormatan ada di tangan kirimu Tuhanlah yang memberkati engkau dengan sehat dan umur panjang Mari ikuti saya, sehat dan umur panjang Sehat dan umur panjang Sehat dan umur panjang Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti Bapak ibu seumur hidupmu Dan mengenai keturunanmu Tuhan punya sebuah perjanjian Keturunanmu akan disebut keturunan orang benar Dan mereka juga diberkati di muka bumi ini Dan ketahuilah Apa yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Tetaplah diberkati untuk selama-lamanya Percaya dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama katakan Amin Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Puji syukur Puji syukur hanya bagi Tuhan ku Puji syukur hanya bagi Tuhan ku Puji syukur hanya bagi Tuhan ku Selamat berhari minggu Tuhan Yesus Kemberkati